ya di sini sudah jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya memangnya tebo to sosro ada kok enggak ada ya yang ada juga soal nah selalu hadapi masalah dengan senyuman jadi semuipus solusion a-a-biar apa iya betul biar ada inspirasi itu kan ya ini soalnya kayaknya yang satu nih setelah berhasil setelah setelah berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama blablabla a-frenage is all in this company B Ordon Barnevale C Continenten de ver flexte lefrenti ya gitu ya untuk divide at impera untung bahasa saya semua gitu ya hmm ngarep.com gitu ya Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa nih memang setelah berdia berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia a-ah Belanda kemudian membentuk kongsi dagang yang diberi nama blablabla Hmm ini soalnya dong ya Iya perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa tepatnya pada tanggal pada tanggal 20 Maret nih lebih tepatnya itu ya tahun 1602 Hmm Belanda Iya Belanda membentuk membentuk mek membuat gitu ya membentuk apa kongsi dagang nah kongsi dagang Oke yang diberi nama dengan eh frenage was in this company nah yang ini berarti jawabannya ya yang selanjutnya lebih kena kit kita kena itu adalah apa yang istilahnya tidak asing lagi ternyata itu adalah V O C jadi nama lainnya ini adalah V O C jadi frenage was in this company adalah kepanjangan dari V O C itu kawan-kawan ya nah pertama kali V O C ini dicetuskan oleh seorang bernama Olden Olden Barnevelle Barnevelle Nah jadi poin yang B itu ini ada seorang nama nama orang gitu nama manusia gitu ya dan dia adalah seorang pencetus gitu atau apa ya orang pertama kali yang mengemukakan dibentuknya V O C eh eh yang kemudian ini diizinkan mendapat izin dari siapa diizinkan ini sorry sorry ini nggak ada diizinkan oleh Ratu Belanda ah ah Ratu Belanda maka karena diizinkan oleh Ratu Belanda maka si V O C ini diperbolehkan dagang di Indonesia boleh kan boleh dagang Indonesia boleh dagang di Indonesia kemudian ya di Indonesia Oke saya antara-antara antara daerah nah wilayah kekuasaannya tuh wilayah peragangannya gitu maksudnya antara daerah 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 ya ini ya daerah daerah Tanjung Harapan Tanjung Harapan Afrika Selatan Iya Afrika Selatan Afrika Selatan Oke sampai mana nih sampai Selat Magelhen sampai Selat Magelhen 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 di mana di ujung di ujung mana nih ujung dunia bukan ya di ujung Amerika Selatan di ujung Amerika Selatan Oke nah kemudian di pulau di pulau di pulau Formosa Formosa yaitu yang berada di Taiwan Taiwan sampai ke benua Australia sampai ke benua ke benua Australia nah ini wilayah peragangannya yang diperlukan oleh Ratu Belanda atas izin Ratu Belanda nah berdasarkan usul dari Orden Bernevelle gitu kawan-kawan ya Jadi kalau begitu setelah berhasil menenamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia Belanda membentuk kursi dagang yang diberi nama yang A gitu ya furniture in this company yaitu kemudian yang kita kenal dengan VOC begitu kawan-kawan ya understand iji-ji steady-steady mantap gitu ya nah kalau poin B itu Orden Bernevelle nah ini mah adalah orang pertama yang mengumpulkan atau menganjurkan dibentuknya VOC VOC bahasa kitanya VOC gitu ya kalau contingenten itu beda lagi nanti akan ada dibahas pada pertemuan persoal berikutnya bukan pertemuan berikutnya ada ya kalau nggak salah itu ya kalau tidak salah berarti benar gitu Perflage nah ini sama juga divide kecuali divide empera ini adalah tentang politik politik Belanda ini nih politik Belanda ya nah next time mungkin insya Allah ini tentang politik Belanda oke oke lanjut nomor berikutnya nomor cuh berikut merupakan tujuan tujuan dari tujuan dari siapa oke kira-kira dipakai warna kuning dulu nah berikut merupakan tujuan dibentuknya VOC yaitu A memonopoli perdagangan B mencegah persaingan antar pedagang Belanda serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa lainnya C mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja Indonesia D mencetak uang E menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa tujuan pertama kali dibentuknya VOC 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 gitu ya VOC gitu ya ada dua itu sebetulnya ya satu tujuan VOC VOC gitu lah Pak VOC gitu ya tujuan Pak VOC itu ada dua satu mencegah mencegah persaingan antar pedagang Belanda ya ini berarti ini ada nih mencegah persaingan antar Belanda oke yang kedua itu memperkuat persaingan antar pedagang Eropa jadi tujuan dibentuknya VOC itu ada dua berarti kalau begitu jawabannya yang bertepat adalah yang B kawan-kawan begitu understand mantap ya kalau mantap berarti lanjut nomor berikutnya ya lanjut nih oke kita pakai warna kuning lagi oke untuk mendapatkan keliluasaan di Indonesia dalam berdagang VOC mempunyai hak oktroy berikutnya merupakan hak oktroy adalah bla 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 A hak menebang tanaman rempah-rempah B hak melakukan pelayaran C hak mencetak uang dan mendirikan benteng D hak melakukan perilamanan E hak menjalankan politik oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa untuk memang untuk mendapatkan keliluasaan di Indonesia dalam berdagang VOC mempunyai hak oktroy hak oktroy itu apa? dia namanya hak oktroy itu adalah hak istimewa hak istimewa yang selanjutnya disebut dengan hak oktroy hak oktroy ada pun isi dari hak oktroy itu sendiri ada enam satu ini perlu kita ketahui ya hak monopoli perdagangan hak monopoli perdagangan monopoli perdagangan itu kemudian yang kedua yang kedua itu hak memiliki tentara hak memiliki 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 apa? tentara tentara oke yang ketiga itu adalah hak mengadakan perjanjian 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 dengan siapa? dengan raja-raja di Indonesia ya dengan raja-raja di Indonesia itu yang ketiga kemudian hak yang keempat adalah hak mencetak nah eh hak mencetak uang wah enak ya bisa mencetak sendiri hak mencetak uang itu hak oktroy yang keempat kemudian nomor 5 yang kelimanya adalah hak untuk mengumumkan perang hak untuk mengumumkan perang mengumumkan mengumumkan apa? perang perang ya dan yang terakhir yang keenam itu adalah hak mendirikan benteng benteng nah sehingga ini isi dari hak oktroy atau hak istimewa benteng ya benteng tinggal kita cek disini di opsi ada nggak yang ke enam poin ini hak menebang nggak ada hak melakukan pelayaran nggak ada mencetak uang oh ternyata yang C begitu kawan kan berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 3 ini adalah yang C nah begitu kawan kan ada pun hak menebang tanaman rempah-rempah sebetulnya ini adalah bunyi dari hak ini adalah merupakan hak ekstirpasi hak ekstirpasi 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 nah isinya yaitu hak menebang tanaman rempah-rempah nah ya mungkin berikutnya nanti akan dibahas kemudian hak melakukan pelayaran juga bukan ini ya karena nanti akan dibahas pada soal berikutnya hak melakukan pelawanan ya apalagi bukan hak menjalankan politik juga bukan oke lanjut number 4 nah number 4 nah selain organisasi yang barusan dibentuk mengenai kebijakan-kebijakannya juga Jepang membentuk organisasi kemiliteran nah yang disebut dengan barisan berani mati adalah oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa sebagai penunjang dalam kebutuhan perang Jepang maka Jepang itu membentuk organisasi kemiliteran ya membentuk organisasi kemiliteran antaranya itu banyak sekali ya, yang pertama nih organisasi kemiliteran organisasi, oke, organisasi kemiliteran organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang ya yang dibentuk Jepang dibentuk Jepang, nah satu, satu apa? ada yang disebut dengan Senendan Senendan apa Senendan itu? nah, kalau Senendan itu yaitu barisan pemuda barisan pemuda barisan pemuda barisan perang pemuda yang berumur yang berumur berumur 14 sampai 22 tahun oke, ini Senendan, kemudian yang kedua ada Losi Senendan ada Losi, yang ini nih, kita tulis disini aja ya biar gak capek, ya Losi Senendan itu apa? kalau Losi Senendan itu adalah barisan cadangan barisan cadangan barisan cadangannya ini barisan cadangan atau Senendan Putri jadi Senendan Putri Senendan Putri gitu ya jadi cadangan gitu ya kemudian berikutnya ada Bakutai Bakutai itu apa? nah, pasukan nama lain itu pasukan berani mati aduh, ya ini kalau ini berani mati berarti hmm, betul kemudian berikutnya ada Keibodan Keibodan itu apa? kalau Keibodan itu adalah barisan bantu polisi barisan bantu polisi barisan bantu polisi barisan bantu polisi oke yang berusia 23-30 tahun yang usianya itu 23-35 tahun nah barisan ini di Sumatera disebut Bogodan kalau di Sumatera di Sumatera di Sumatera jadi nanti kalau ada silah lain misalkan kok di sini di sini maksudnya sorry, sorry, sorry ini, ini oh, sorry, sorry kalau di Sumatera ini Sumatera sama nama lain nama lain Keibodan itu adalah Bogodan 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 dan Kalimantan disebut Borneo hmm kalau Kalimantan Kalimantan hmm itu disebut Borneo oke gitu kan kan ya berikutnya Hispuloh Hispuloh di bawah aja ya berarti yang keberapanya 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima ya Hispuloh lima di sini Hispuloh kalau Hispuloh nih Hispuloh itu nih barisan semi-militer untuk orang Islam hmm barisan semi-militer semi-militer militer untuk orang Islam gitu kemudian masih banyak nih ada Heiho yang ke-6 Heiho hmm Hei bukan Hei Taiho ya bukan Hei Taiho nih Hei Taiho lagu itu ya Heiho yaitu pembantu prajurit Jepang heiho pembantu hmm pembantu apa prajurit Jepang prajurit Jepang prajurit pembantu prajurit Jepang heiho itu yang anggotanya berumur 18 sampai 25 tahun nih gitu heiho itu kemudian Jawa Jawa Sentotai Jawa Sentotai Jawa Sentotai 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 gitu ya Sentotai apa itu barisan benteng perjuangan Jawa barisan benteng perjuangan Jawa barisan benteng perjuangan Jawa perjuangan Jawa kemudian yang kedelapan ada apa? ada sui sintai sui, pakai i, ya sui pakai SJ, sekarang sui sintai sui sintai, sui sintai apa itu? yang namanya adalah barisan pelopor, barisan pelopor, wah banyak sekali ya barisan pelopor, sembilan yang ke sembilan itu adalah peta peta, apa peta? pembela tanah air gitu, yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada, tentara daerah tentara daerah tentara daerah tentara ya, daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada, Kumakichi Harada Kumakichi Harada itu ada Gokutai Gokutokai sorry, Gokutokai Goku Tokai Goku Tokai itu apa? Kops Pelajar Kops Pelajar Yang dibentuk pada bulan Desember Desember 1944 And then yang terakhir itu adalah Pujinkai 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 itu apa? Himpunan Wanita Himpunan Wanita Himpunan Wanita Yang dibentuk pada tangga 23 Agustus 23 Agustus 1943 Jadi kalau begitu Nama lain dari barisan berani mati yang mana? Iya betul Baku Tai ya Baku Tai Barisan berani mati Jawaban yang tepat untuk Option 4 ini Option nomor 4 ini adalah Yang C Begitu berarti ya Jawaban yang berani tepat untuk Soal nomor 4 maksudnya Itu adalah yang C Begitu kamu kan Mantap Next Nomor berikutnya Yang terakhir nih Oke kawan-kawan Usaha Jepang Usaha Jepang Untuk menghapuskan pengaruh Belanda Di Indonesia Ya ini dengan menanamkan Kebudayaan Menghormati matahari Setiap pagi Dengan membungkukan Badan ke arah timur Yang seharusnya disebut Blah-blah-blah Oke kawan-kawan Bagus ini pertanyaannya Yang bikin pertanyaannya Bagus sekali ini Yang bikin pertanyaannya siapa? Saya berarti bagus Enggak ngarep Daprongin ya I'm sorry Just kidding ya Jadi gini kawan-kawan Ya memang dulu nih Karena kita itu habis dijajah Indonesia itu habis dijajah oleh Belanda Otomatis kebudayaan Kebudayaan Belanda itu abadi Di Indonesia kan sulit untuk dilupakan Nah maka ada usaha Jepang Untuk menghapuskan pengaruh itu Di Indonesia Salah satunya itu dengan menanamkan Kebudayaan menghormati Jepang Setiap pagi Dengan membukukan Badan ke arah timur Yang selanjutnya disebut Dengan Seikerei Seikerei Jadi ini Jawaban yang beritempat itu Yang B Seikerei itu apa? Kebudayaan Yaitu menghormati matahari Setiap pagi Dengan membukukan Badan ke arah timur Nah itu Seikerei Di samping Seikerei juga Jepang membiasakan Senam pagi Gitu ya Senam pagi Oke Kemudian kalau Katakana Kalau Katakana ini sebetulnya Jenis aksara Jepang ya Katakana adalah Jenis aksara Jepang Yang pernah diberikan Kepada kita Dan pernah diajarkan Dalam kaitannya Memperkuat Pengaruh Jepang Di Indonesia Ini ada Jenis aksaranya Satu Katakana Kemudian Ada lagi Ini Hiragama Ini Ini adalah aksara ya Aksara Jepang Aksara Jepang Yang Diajarkan Yang pernah diajarkan Kepada kita Dalam hal Memperkuat Pengaruh Jepang Di Indonesia Kemudian ini juga Aksara Katakana Kemudian Apa Hiragama Dan satu lagi Itu adalah Kanji Kanji juga aksara 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 Lalu Kimigayo apa Kalau Kimigayo Pasti sudah tidak asing lagi Teknikah kita Ini adalah Lagu kebangsaan Lagu kebangsaan Kebangsaan Jepang Jepang Yang mana Lagu kebangsaan Ini dikena Dengan Lagu kebangsaan Dengan lirik terpendek Dengan lirik terpendek Se dunia Jadi lagu kebangsaan Jepang itu Lagu kebangsaan Terpendek Se dunia Yang artinya Kimigayo itu Kalau ditransitkan Kepada bahasa kita Semoga kekuasaan Yang mulia berlanjut Selamanya Katanya begitu Ya kawan-kawan Kemudian terakhir Sebagai wawasan pengetahuan Juga boleh ditambahin Jadi disamping Adanya tadi Organisasi Militer Yang dibentuk oleh Jepang Kemudian ada juga Restrukturisasi Jepang juga Dalam Dia memperlakukan Mobilitas Sosial Jadi mobilitas Mobilitas Sosial Yang dibentuk oleh Jepang Adalah Bentukan Jepang Bentukan Jepang Yang perlu kita ketahui Dalam kaitannya Ya tentunya Mempermudah mereka Dan juga menunjang Kebutuhan-kebutuhan Perang Terutama di Jepang Satu itu adalah Adanya Pelaksanaan Kinrohoshi Ya Pelaksanaan Pelaksanaan Kalau Sebagai tawahan Ada ya Pelaksanaan Kin Kin apa Kinrohoshi Kinrohoshi Sorry Kinrohoshi Kinrohoshi Itu apa sih Kinrohoshi itu Atau latihan kerja paksa Ini Dalam kurung Nama lainnya adalah Latihan kerja paksa Wah Kerja paksa Ada latihannya gitu ya Latihan kerja paksa nih Paksanaan Kinrohoshi Kinrohoshi adalah Pelatihan kerja paksa Gitu Kemudian yang kedua Ada pelaksanaan Remusa Nih Yang kita kenal itu kan Remusa Nih Sama ya pelaksanaan Pelaksanaan remusa Atau kerja paksa Tanpa bayar selamanya Wah Ini kejam banget ya Apa ini Kerja paksa Kerja paksa Tanpa bayar Tanpa dibayar nih Tanpa dibayar Selamanya Jadi kalau masih ada Yang kayak gini Sekarang ada yang masih kerja Tanpa Bayaran selamanya Itu namanya Remusa berarti ya Yang ketiga itu adalah Pembentukan tonarigumi Yaitu tonarigumi Pembentukan Yang tadi sudah kita pelajar ya Pembentukan Apa Tonari Tonari Bumi Apa tadi Tonari Bintunya Yaitu Rukun tetangga Begitu Kawan-kawan ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton